Kecamatan Tanjung Redep melunching program Eko Pro di halaman kantor Kecamatan Tanjung Redep, Jumat 20 Oktober 2017. Program Eko Pro dikatakan Ciamat Tanjung Redep, Yuda Budi Santosa merupakan upaya pihaknya untuk lebih peduli kepada lingkungan. Di samping program-program lingkungan lainnya yang terlebih dahulu dijalankan ke Ciamatan Tanjung Redep. Melalui program Eko Pro dikatakan Yuda, pihaknya mengajak seluruh lurah di wilayah kerjanya untuk menunjuk beberapa RT untuk dijadikan percontohan lingkungan bersih, hijau dan sehat, yang nantinya akan dijadikan ikon sebagaimana ikon di kota-kota lainnya. Kalau di Malang kita lihat kampung warna-warni, di Semarang kampung Pelangi, kemudian di Pasuruan saya lihat ada namanya kampung Kelir, di Banyuwangi, Kampung Iklim, dan banyak kampung-kampung yang lainnya yang intinya ramah lingkungan bersih, hijau dan sehat dan menjadikan bagian dari City Tour, dikunjungi oleh wisatawan. Nah itulah keinginan kita untuk bagaimana menciptakan Tanjung Redep, nanti di beberapa kampung yang kita jadi percontohan, juga ramah lingkungan sebagaimana yang ada di kampung-kampung yang lainnya, yang sudah lebih maju lebih dulu. Selain itu dikatakan Yuda, di akhir tahun ini pihaknya juga akan melaunching program Eko Office guna menciptakan kantor yang ramah lingkungan, yang asri, hijau dan teduh. Harapan kami kantor yang lain juga akan demikian, sehingga lambat laun, tampan semakin banyak, lingkungan kota menjadi teduh dan menjadi ekositi atau kota yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!